Dipersembahkan oleh Brimu Anda menyaksikan info mudik bersama saya Andi Kumala Pemirsa H plus 6 lebaran tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar Meski masih banyak pemudik namun tidak ada terjadi kemacetan yang berarti Situasi arus lalu lintas di ruas gerbang tol Cikampek utama dari arah Cirebon Menuju Jakarta pada Rabu pagi relatif masih ramai lancar Kendaraan yang melintas di jalan tol Cikampek di kedua arah dapat melaju dengan lancar Tanpa ada antrian atau kemacetan panjang yang sebelumnya terjadi di jalan tol ini Di sekitar gerbang tol Cikampek utama menuju Jakarta masih terlihat adanya antrian kendaraan Hal ini karena masih banyaknya pemudik yang melakukan arus balik Sementara berakhirnya puncak arus balik membuat pihak kepolisian menghentikan semua rekayasa arus di jalan tol Baik rekayasa arus one way ataupun kontraflow Pihak pengelola tol pun membuka normal gardu pembayaran 30 gardu yang sebelumnya dibuka ke arah Jakarta kini dibuka untuk dua arah Dan kami ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol Cilenyi, Bandung dan gerbang tol Cikampek utama Sudah ada rekan Tika Dewi dan Hilda Ramadanti Kita terlebih dahulu ke Hilda yang berada di gerbang tol Cikampek utama Selamat pagi Hilda bagaimana kondisi terkini gerbang tol Cikampek utama Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa situasi terkini di gerbang tol Cikampek utama Memang jika Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa memang masih terpantau ramai lancari Gak sampai saat ini dan juga tadi kami sempat memantau di kilometer 71 menuju ke arah gerbang tol Cikampek Sempat terjadi adanya kepadatan kendaraan dikarenakan memang golongan tiga ataupun kendaraan bermuatan besar Sudah mulai bisa beroperasi hari ini dan tidak diberlakukan lagi pembatasan Dan juga ada masih beberapa pemudik yang memang beristirahat di bahu jalan Sehingga mengganggu adanya arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini Dan Andi Kumala kami juga akan menyampaikan bahwa memang rekayasa lalu lintas kontraflow maupun one way ini sudah ditutup Untuk kontraflow ini memang sudah ditutup pada tanggal 16 April kemarin Dan untuk one way sudah ditutup oleh Kakor Lantas Polri dan juga Jasa Marga pada pukul 8 pagi kemarin Dan untuk data lalu lintas volume kendaraan hari ini terakhir pada pukul 5 pagi tadi Sudah mencapai 46 ribu lebih kendaraan yang memang melaju di gerbang tol Cikampek utama menuju ke arah Jakarta Dan jika dihitung dari H-7 hingga H-7 kendaraan yang menuju ke daerah Jabodetabek ini Sudah ada sekitar 600 ribu lebih dari 4 gerbang tol utama Yaitu gerbang tol Kalihurik utama, Cikampek utama, Cikupa dan juga gerbang tol Ciawi Sebagai informasi tambahannya juga Andi dan juga Pemirsa bahwa kemarin Kakor Lantas Polri juga sempat menyampaikan Ya ini Irjen Pol, Dr. Ades Arsu Hanan bahwa masih ada sekitar 30% pemudik yang memang belum melakukan arus balik kembali ke Jakarta Untuk melakukan aktivitasnya masing-masing Selain itu juga kendaraan yang masuk ke daerah Jakarta ataupun Jabodetabek sudah ada Ataupun mencapai sekitar 200 ribu kendaraan yang artinya memang naik sekitar 104% dari lalu lintas biasanya Dan untuk titik-titik yang adanya, maksud kami untuk titik-titik rawan kemacetan Ya ini ada di 3 titik yaitu di kilometer 47 yaitu di perpecahan Kendaraan yang memang ingin menuju ke arah MBZ lalu di kilometer 62 yaitu di res area Dan di kilometer 67 yaitu di titik pertemuan antara gerbang tol Kalihurik utama arah Bandung menuju ke arah Jakarta Dan ke 3 titik tersebut memang biasanya suka terjadi adanya kepadatan ataupun peningkatan volume kendaraan begitu Sebagai informasi tambahannya juga pemirsa dan juga Adi Kumala bahwa pihak dari Jasa Marga Juga memberikan potongan tarif tol sebesar 20% yang berlaku mulai hari ini hingga tanggal 19 April 2024 mendatang pada pukul 5 pagi tadi Dan berlaku untuk para pemudik yang memang menuju ke Jakarta dari tol Semarang Ya ini di via gerbang tol Kali Kangkung sampai ke gerbang tol Cikampek utama Dan hanya berlaku untuk para pemudik ataupun arus balik yang memang menggunakan kartu pembayaran elektronik Dan untuk himbauan bagi para pemudik yang memang belum melakukan arus balik atau sedang melakukan arus balik Dimohon untuk tidak beristirahat di bahu jalan agar tidak mengganggu lalu lintas bagi para pemudik lain Sehingga tidak menyebabkan adanya kemacetan yang berkepanjangan begitu Sementara itu kembali ke studio Adi Kumala Baik Hilda Ramadanti mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikampek utama Jawa Barat Tampaknya antrian yang berarti sudah tidak terlihat di sana Dan kita beralih ke gerbang tol Cilinyi Jawa Barat sudah ada Tika Dewi Selamat pagi Tika bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cilinyi Ya selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa Situasi arus lintas di gerbang tol Cilinyi Jawa Barat pada pagi hari ini Kami memang memantau sudah lengang dan sudah normal jika kita pandikan dengan hari-hari sebelumnya Dapat kami sampaikan memang untuk di antrian kendaraan gerbang masuk maupun gerbang keluar tol Cilinyi ini Memang tidak ada kepadatan antrian yang cukup signifikan Dan posko kepolisian yang memang memantau di gerbang tol Cilinyi di beberapa hari lalu Ini memang tadi malam telah usai yang menandakan ini memang Masa libur lebaran ataupun arus balik libur lebaran tahun 2024 ini telah berakhir Untuk situasi terkini di tempat langsung kami mengabarkan ini Didominasi adanya kendaraan-kendaraan lokal baik itu minibus berplat B maupun Z Dan memang ini kendaraan bersumbu 3 ataupun kendaraan logistik memang sudah mulai beroperasi sejak hari kemarin Karena memang dari pekerja pabrik maupun pekerja warga lokal ini sudah mulai beraktifitas kembali normal Dan untuk data total kendaraan yang melaju memang puncaknya ini di tanggal 14 Karena 14 April kemarin tercatat menjadi puncak arus balik libur lebaran tahun 2024 Dari data jasa marga yang kami dapatkan ini pun sebesar 47 ribu Maksud kami 47 ribu total kendaraan yang melaju melalui pintu masuk tol Cilinyi Jika kita bandingkan saja dengan satu hari setelahnya di tanggal 15 April Setelah kendaraan ini ada 44 ribu kendaraan yang melaju melalui pintu masuk Yang mana ini artinya memang ini ada penurunan volume kepadatan kendaraan yang melaju melalui pintu masuk tol Cilinyi Sama halnya dengan jalur arteri nagrek Kemarin ini kami memantau memang tidak ada kepadatan Dan memang didominasi oleh aktivitas warga lokal Di antaranya bekerja, bersekolah dan lain-lain Dan sejak pukul subuh tadi memang sekiranya pukul 6 pagi tadi Hingga dengan saat ini kami mengabarkan langsung memantau langsung dari arteri Cilinyi Menuju ke Bandung Kota, Sumedang, Jakarta dan gerbang tol Cilinyi Ini memang sudah landai pemirsa, sudah normal jalurnya Dan ini memang didominasi tadi kepadatan sekiranya pada pukul 7 hingga dengan 8 pagi Karena memang banyaknya aktivitas warga yang ingin bepergian untuk bekerja dan juga sekolah Yang didominasi oleh sepeda motor dan juga minibus Dan untuk di arteri nagrek sendiri pun di persimpangan-persimpangannya sudah ramai lancar Tidak ada kepadatan kendaraan yang signifikan menuju ke arah Raja Ekek, Bandung Kota hingga dengan Sumedang Demikian kembali ke studio Andi Kumala Baik terima kasih Tika Dewi informasi langsung dari gerbang tol Cilinyi yang dimana Arsol Lintas sudah kembali normal Dan sebelumnya juga ada Hilda Ramadanti dari gerbang tol Cikatama Demikian info mudik pemirsa, sampai jumpa Dipersembahkan oleh Brimo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!